Unjuk rasa serikat pekerja perkebunan kelapa sawit di Bengkayang, Kalimantan Barat, ricuh. Masa yang kesal karena tuntutan mereka tidak dipenuhi terlibat bentrok dan merusak mobil polisi. Unjuk rasa karyawan perkebunan kelapa sawit BT Dultapalma di daerah Jagoy, Babang, Kabupaten Bengkayang ini awalnya berjalan tertib. Tak beberapa lama, unjuk rasa diwarnai kericuhan. Masa melempari polisi dengan batu. Sementara lemparan batu pendemo dibalas polisi dengan tembakan gas air mata. Masa juga merusak mobil polisi yang dipakai untuk mengendalikan pendemo. Sedikitnya ada lima mobil polisi yang dirusak Masa. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang pendemo terkapar terkena gas air mata. Ayo, ayo, cepat, ayo. Buka mata, buka mata. Masa kesal karena tuntutan mereka tidak kunjung dipenuhi pihak perusahaan. Padahal karyawan perkebunan sawit ini sudah melakukan unjuk rasa selama 14 hari. Untuk mengetahui duduk perkaranya, polisi sedang melakukan penyelidikan. Juga terjadi penyerangan terhadap kantor dan mes PT. Duta Palma Group di pagi hari pukul 5.30. Setelah itu, pada sore hari ini juga, dan tadi malam kami melakukan langkah-langkah segera. Langkah-langkah segera. Kami menurunkan tim, mulai dari perumpang, kemudian menambah perkuatan personil, dimana untuk mengantisipasi hal-hal yang Dede inginkan. Untuk mencegah bentrokan, polisi menarik anggota mereka dari lingkungan perusahaan. Dede Skandar melaporkan dari Bengkayang, Kalimantan Barat.